karena asli tegal jadi Bursi lagi jelasin apalagi marah-marah sama aja pak suara saya memang begini dari sononya settingannya begini mohon maaf ya bapak ibu semoga terdengar dengan jelas suara saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selalami saat ini sudah masuk 50 peserta yang mengikuti mit kita di sesi kedua ya bapak ibu sesi kedua tadi sesi pertama kita sudah bersama juga dengan Pak Mansur terkait dengan pengenalan baru pengenalan tapi tadi sudah ada yang semangat sekali ya pak sudah pengen mencoba gitu ya sudah pengen mencoba insyaallah nanti dijelaskan secara detail satu persatu langkahnya sampai dengan besok dan bagaimana nanti penugasannya begitu untuk sesi kedua ini masih bersama Pak Mansur nanti akan menyampaikan materi yang kedua yaitu nampungi Pak judulnya Pak ini judulnya adalah personalisasi aset dalam Bapak personalisasi aset oke personalisasi sebentar saya bukakan materinya matanya sudah dikirim ke saya tadi personalisasi aset personalisasi aset oke ini matanya akan disampaikan oleh Pak Mansur di sesi kedua ini yaitu personalisasi aset media pembelajaran interaktif baik Bapak sudah terlihat di layar namun ya sudah terlihat di layar suara Pak Mansur sudah paling keras itu Pak cek sound dulu ya Pak kita cek sound dulu cek cek oke masih terdengar kecil Pak alhamdulillah bangga Bapak untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan selamat menikmati sebelum kita lanjut ke materi personalisasi aset coba kita mau cek semangat Pak Ibu semua kita buat Yael ini seperti Bapak Bagi mari buat media luar biasa untuk pembelajaran yang bermakna mari kita ciptakan media luar biasa untuk pembelajaran yang bermakna mari kita buat media luar biasa untuk pembelajaran bermakna terima kasih karena Bapak Ibu sudah masih semangat ini saya bisa selesai enggak Ibu Rizky mohon Pak rakit Pak silahkan selamat menikmati ini adalah media yang kemarin sudah satu BPTK Bapak Ibu disini adalah tampilan mukanya disini ada suara narasi dari peserta didik yang mahu tujuan dari narasi ini adalah pengumuman fasilitas sebagai peserta didik yang berjuris gaya belajar audio disini ada menu kita klik bagaimana muncul intensi materi evaluasi simulasi disini KD nya ada ini dan ada tiga IPK yang akan dituju disini ada materi mobil disini satu tipe yang berbeda kecepatannya kita meneliti sedikit klik benar kemudian disini ada dua mobil kecepatannya sama cuman ini kebeda muatan kita kira mana yang sedentik kita klik kemudian dari dua animasi tadi akhirnya siswa ada menentukan pesan apa disini disikan kemudian jen disini ada informasi disini ada petunjuk tombol disini ada referensi Flaming Tech Vision Pinson Flaming Tech untuk judul Konsep dari ini adalah lalu lintas level 3 saya membuat konsep pabrik kemudian dengan modern program based learning disini ada tombol informasi tombol close disini kompetensi pendahuran materi simulasi dan evaluasi nah kalau tadi kita disetujui subungan pilihan-pilihan kalau disini kita coba ada permasan mobil diorang tidak bergerak orang mengangkat bok dan ada orang menarik bok kayu kemudian manakah yang merupakan penerapan usaha penerapan memilih saya akan memilih suaranya suaranya Pak Mansur kayaknya hilang referensi ini Bapak Ibu disini ada free pick Flaming Tech sama ini sering saya gunakan seperti itu 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 beberapa gambaran tentang media pembelian interaktif nanti kita pada materi ini akan membangun bagaimana yang membuat asetnya untuk memahatkan baik untuk materi kedua ya Pak iya sepeda kegemaran sahaja tadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa membuat lebih good bener disini sama seperti yang kita teman tadi bahwasannya ketika kita membuat media berjalan teraktif terus ini Bu mengacu pada gaya belajar usah didik karena apa? karena media yang kita pakai memberikan pelayanan atau memberikan 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 yang terbaik untuk besar didik ketika mereka visual maka kita gunakan judul tag jenis font gambar dan background yang asik lihat mereka akan seneng ketika auditory tadi ada musik rata suara video bisa juga mengenai narasi sudah jelas belum belum sudah jelas belum berusaha ya iya tapi agak putus-putus Pak terputus-putus atau video dimatikan dulu gak apa-apa Pak oh siap-siap pergi ini ada kinestetik melalui button-button eksplorasi setiap intro seperti itu bisa lanjut ini beberapa referensi yang sering saya gunakan free pick saya gunakan untuk membuat button kemudian layar belakang background flaming tech khusus saya gunakan untuk judul karena saya tidak mempunyai kemampuan untuk membuat Adobe animat maka saya gunakan flaming tech ini sudah cukup lumayan membuat judul terlihat lebih 3 dimensi powerful lah kemudian ada free sound disini untuk secara efek-efek saya bisa menunggu di free sound ini kemudian band sound untuk yang suara latarnya nanti kita pakai ini saya gunakan ini saya gunakan ng3 juga bisa ini yang gambarnya ini juga audio youtube yang free bisa di youtube banyak sekali ini free terkaitan antara tiap-tiap slide itu nyambung sejak loncat-loncat seperti itu nah sudah selesai presentasinya untuk yang sesi kedua kita langsung coba praktek terima kasih 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 Biasanya Bapak-Ibu ketika saya membuat Ketika membuat media pelajaran interaktif, saya menggunakan powerpoint untuk modifikasi asetnya. Karena saya kurang kompeten di bidang Photoshop maupun di CorelDRAW, sehingga saya gunakan powerpoint, Bapak-Ibu. Sudah cukup lah powerpoint saya kira. Minimal ini powerpoint yang 2013 Bapak-Ibu. Coba kita cari asetnya. Kemudian hal pentingnya ketika Bapak-Ibu membuat media pelajaran, kita tentukan temanya. Kira-kira tema tentang apa. Yang saya tampilkan tadi, tema saya yang pertama itu adalah tema lalu lintas. Kemudian yang kedua tema keadaan pabrik, buruh. Kita coba menggunakan sejarah. Temanya hutan. Ini free pick, Bapak-Ibu. Kita cari yang kira-kira. Kalau tanda mahkota di sini, ini nganuh Bapak-Ibu. Premium, tidak kita unduh. Kita cari yang free saja. Kita pilih yang vektor sehingga yang foto-foto tidak muncul. Kita sesuaikan saja. Terima kasih. Terima kasih. hai 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 biasanya ketika kita unduh tidak kita copy kita tributnya ini nangis Oh ibu kita kliknya sebagai copyrightnya kemudian emisi emisi Eta extra Kita copy, kita masukkan ke sini Pastikan layout-nya, PowerPoint-nya adalah blank Sudah pas nih Sudah pas Ini sudah punya gambar latar belakang Kemudian kita kasih judul Untuk judulnya kita buka FlamingTech lagi FlamingTech.com Kita buka dulu katakanlah Kita cari yang sesuai Kita cari yang sesuai Coba saya pilih Di sini juga ada beberapa pilihan Bapak-Ibu Bisa dibilih lagi Mana Kemudian Silahkan ukurannya disesuaikan Sesuai keinginan Warnanya pun bisa diubah Ini saja Background pasti kan ini transpar Menjadi font PNG Seperti ini Sudah terbelakangnya Sudah kita buka judul Misalnya FlamingTech saya gunakan untuk membuat judul saja Tidak terlalu kelihatan Dan maka dapat kita Filayat Untuk menu topi Pikun belakang supaya tidak terlalu jelas Transparasinya kita Seperti ini Sudah ada halaman Kemudian kita cari aset Button Button Kemudian kita free pick Karena temanya tadi kita adalah hutan Maka Buttonnya Mana ada pertanyaan Bapak-Ibu? Masih terdengar jelas ya Bu Rizky? Masih terdengar jelas Kemudian kita karena temanya jungle Buttonnya disesuaikan Nah coba kita cari yang Button Wooden Kayu Mungkin sambil pelan-pelan ya Pak Sambil belajar Sambil praktek juga Bapak-Ibu Oh gitu ya siap Menarik sekali ini Kita cari yang sesuai Nah ini boleh yang tiga dimilih seperti ini Ini lebih lengkap Tapi yang ini sehat Kita dulu Biasa kita Klikkan kopi atribut Perlu diketahui Bapak-Ibu Untuk unduh Aset di free pick Itu Dalam 24 jam Kita dibatasi 10 unduhan Bapak-Ibu Biasanya kalau saya itu Saya kopi dulu alamatnya Hari ini 10 Besok lagi 10 Setelah kebutuhan Ini Kita pilihkan Kita ekstrak Seperti Ini Kita kopi Kemudian kita perlu alamat baru Nah disini sudah muncul Kacakanlah kita ingin tombol menu Menu itu biasanya strip 3 Kita bisa perbesarkan disini Kemudian kita ambil yang kotak atau lingkaran Bisa dipilih Saya pilih yang kotak saja Kemudian Buka save Kita paskan Sebelum kita potong Kita kopi dulu Untuk kopi cepatnya itu Kontrol Sip Klik kiri Deser Sudah Mempublikasi Kita Kedepangkan Ternyata salah Yang melengkung saja Kita sesuaikan ukurannya Sudah kita klik gambar yang kita potong Pun kita Klik kontrol Klik pada Sip yang kita buat Warna biru Pun pilih format Nah disini ada message Nah disini kita rasa Sudah terpotong Luar biasa sekali Bisa motong Motong Ini Sudah mirip Seperti fungsi Dari Korel Ini kita Kita Kopi Disini kan Kecil Penyaman Bapak-Ibu Atau kita di atas Budi Pensilasi Nanti yang Bagian kanan Informasi Biasa kita Kontrol Sip Kita geser Klik kiri Geser Nah ini untuk Menggandakan Lanjut Kita Ini yang melengkung Informasi Berarti yang ini Untuk Kita Misalkan Sudah Sudah Kita Sama Seperti yang tadi Kita klik gambarnya Kemudian Control Kita klik Shape Format Merge Kita pilih Yang intersect Sudah Dapat Button lagi Disini Jika lurus Seperti ini Ini Tampilan Perang lebih Tampilan Halaman Depan Bapak-Ibu Nanti bisa Dikembangkan Sesuai dengan Kira Bapak-Ibu Semua Kemudian Kita Setelah ini Kita masuk Ke Apa ini Membuat Menu-menu Kita pilih Kayunya Yang Ini Yang Enggak Bebas Sama Memang Yang Agak Agak Ribet Itu Di Aset Kalau Aset Sudah Punya Enak Ini Nanti Digunakan Digunakan Lain Kali Bisa Tapi Suatu Kepuasan Tersendiri Ketika Aset Yang kita Gunakan Kita Karyakan Sendiri Walaupun Kita Membuat Kita Sudah Modifikasinya Sudah Sama Klik Klik Sipenya Biasanya Kalau Saya Terkadang Beberapa Orang Itu Kalau Membuat Menu Disini Kemudian Dikasihkan Insert Text Masukkan Sini Seperti Ini Seperti Ini Apa Ketika Kita Menuliskan Judul-judul Ini Kita Menuliskannya Di Aplikasi Tapi Kalau Menurut Saya Itu Lebih Enak Ketika Kita Membuat Button-button Seperti Ini Kita Matangkan Dulu Di Powerpoint Baru Kita Save Nanti Kalau Kita Tuliskan Di Aplikasinya Kadang Kurang Pas Game Ini Kita Ratakan Klik Lepas Di Ini Alitmen Untuk Rata Tengah Lepas Lepas Sudah Ini Dan Warnanya Kita Pilih Ini Putih Nah Putih Pus Masih Belum rapi Bapak Kita Lepas Dengan Disini Motif Punt Mokifun 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 Sudah 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 Grouping Sudah 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 Penyiasat Untuk Kompetensi Tinggal Ini Disapp Bapak Ibu Copy Disapp As Picture Kita Taruhkan Folder Aset Ini Tadi Kompetensi Sudah Kemudian Kita Bisa Gendakan Materi Dan Set As Lagi Masih Grouping Kita Set As Sudah Kalau sudah Ini Nanti Kita Tidak Gunakan Ini Yang kita Gunakan Aset Yang Sudah Kita Ini Kita Buat Tadi Nah Inilah Yang Kita Gunakan Untuk Kita Susun Di Aplikasi Yang Kita Buat Untuk Untuk Ini Kita Hanya Buat Sketch Hanya Seperti Ini Kemudian Kita Buat Alaman Yang Ini Biasa 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 Biasanya yang menunggu sesuaikan klik kemudian kita pindahkan disini tapi kalau kita kayaknya tidak sesuai maka kita bisa mencari aset yang lain kita cari aset papan oh ini ada yang bisa kenakan ini lumayan selamat menikmati setiapnya kita pilih cukup lumayan kita hapus belakangnya kita tarik nah sudah seperti ini nanti dikasih judul disini katang sub materi apa diteruskan di fontnya pindahkan yang sama tadi kemudian sudah kurang lebih tampilan untuk materinya tinggal kita tambahkan button back neck dan home ini kita potong-potong disini sudah ada neck sini back dan ini ada home juga beli lingkaran kita pilih seperti itu kurang lebih untuk membuat aset namanya seperti ini tidak pas tidak sesuai di mata sakit dan tidak jelas sesuaikan kita hasil as materi papan materi seperti ini kita sudah punya berbagai aset kita kumpulkan setelah lengkap beri kita eksekusinya di aplikasinya sampai disini bapak ibu ada pertanyaan mungkin semuanya kita lanjut ke aset selanjutnya masih asik mencoba sepertinya oke siap ya modelnya cuma hanya porbon 2013 cukup sambil praktek ya bapak ibu jadinya nanti mengikuti barangkali terlalu cepat atau terlalu lambat bisa disampaikan kemudian setelah kita aset gambar coba kita cari aset suara disini royalty free music disini kita bisa mendengarkan senyaman kita lisensi without tribute artinya ibu-ibu bisa menggunakan suara ini dengan mencantumkan ini benson.com di referensinya sudah cukup sudah kita pindahkan semuanya di aset ini benson sudah dapat kalau mau mencari yang lain silakan dicari ini berbayar kita bisa mencari suara efek free sound free sound untuk efek-efeknya kita kita ketikan karena ini hutan maka ada suara hewan hewan itu bahasa inggrisnya apa ya animal 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 ini cuman ngetes dalam bu cuman ngetes kayaknya nih lupa cuman coba ini cek sesuai cari yang lain cuman ini klik kemudian kita perlu login cuman 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 Wah, saya... Kita perlu... Oh, jim lagi. Terima kasih. 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 MPI ya Pak ya. Saya sambil belajar sih Pak. Jadi hanya dengan bermodalkan powerpoint, powerpoint yang biasa Bapak Ibu gunakan, kemudian dengan link-link tadi yang saya share dari Pak Mansur ya. Mulai dari FreePik, kemudian Flaming Tax, FreeSound, dan Bansound. Bapak Ibu bisa mencari aset-aset tersebut. Jadi kita di sesi ini adalah pengumpulan aset. Masih mengumpulkan aset-aset dari gambar, kemudian button, text, dan juga sound yang nantinya akan kita produksi menjadi sebuah MPI itu sendiri. Begitu ya Pak Mansur. Kita lanjut saja atau sesi pertanyaan Pak Mansur? Mungkin pertanyaan belum melalui ada Bu. Kalau enggak kita berlanjut ke. Mungkin Bapak Ibu. Ini ada yang tanya untuk record tiap sesi apakah nanti di-share? Ya insya Allah nanti akan saya share untuk recording dari pertemuan kita, meeting kita kali ini. Nanti per sesi. Nanti saya kirimkan link rekamannya melalui grup BA ya Bapak Ibu. Jadi bisa diulang-ulang kembali, barangkali menyesuaikan gaya belajar Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Munggu, barangkali ada yang bertanya, bisa melalui chat maupun raise hand. Dan bisa bertanya langsung kepada Pak Mansur. Baik, tidak ada Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut Pak Mansur. Oh ada. Pak Sugiman. Baik, silakan Pak Sugiman. Bisa menyalakan mikrofonnya. Silakan Pak Sugiman. Mikrofonnya dinyalakan. Tidak tertengar ya suaranya ya. Silakan Pak Sugiman. Oke. Sudah terdengar sepertinya Pak Sugiman. Sudah terdengar sepertinya. belum terdengar ya, belum terdengar suaranya. Ataupun volumenya Pak, di laptopnya mungkin. Buatih ya, kita ke Buatih. Silakan Buatih. Oke, terima kasih Kak Rizky. Pak Mansur izin bertanya. Bisa Bu. Tadi kan Pak Mansur menjelaskannya, membuat itunya melalui PowerPoint. Kalau misalnya kita punya pilihan lain, misalkan saya terbiasa pakai Canva gitu ya. Di Canva juga ada banyak macamnya gitu. Dan Pak Mansur kan tadi menyebutkan salah satu alternatif untuk mencari aset di apa namanya, ada replik, farming, tax, dan sebagainya. Bolehkah kita mengambil aset-aset lain selain di situ untuk nanti pembuatan media pembelajaran kita, karena saya terbiasa, kalau praktik terbiasa, tapi yang lain kayaknya masih belum terbiasa nih Pak. Demikian Pak Mansur. Oke. Langsung saya jawab Bu Rizky. Silakan Pak Mansur. Pertanyaan dari Bu Ati, terkait dengan penggunaan aset lainnya. Aset lain yang tadi saya mampaikan. Silakan Pak Mansur. Iya Bu, enggak apa-apa. Aset yang lain pun bisa digunakan. Karena semua itu keterbiasaan lah. Kalau misalnya lebihnya di PowerPoint, tidak tergantung online seperti itu. Kalau Ibu Ati terbiasa dengan di Canva, karena di sini ada berbagai aset, enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Atau itu akan memperkaya, memperkaya referensi kita dalam membuat aset. Mungkin Bapak-Ibu yang punya pengalaman lain, punya website tertentu, alamat tertentu yang menyediakan aset-aset baik video, aset suara, maupun aset gambar bisa di sini. Nanti menjadi rujukan kita semua. Sehingga enak nanti. Saling berbagi. Satu lagi Pak Mansur. Kemungkinan nanti kan kita ingin menambahkan video, menambahkan itu. Sejarah yang belum ada di rumah belajar, apakah harus dari rumah belajar atau boleh dari yang lain? Terima kasih Pak Mansur. Mansur, bisa diulangin Bu, nanti akan terputus ya koleksinya. Oke, untuk ini. Kemungkinan nanti kan kita menyisipkan video, enggak Pak Mansur, enggak? Ya, terus. Apakah kita diwajibkan atau diharuskan menggunakan video dari rumah belajar atau boleh dengan yang lain? Dari yang lain, sumber yang lain. Karena ada beberapa dari KDD sejarah, mapah sejarah, itu kemungkinan belum ada di sumber belajar. Di rumah belajar. Mungkin seperti itu Pak Mansur. Terima kasih Buatik. Boleh sekali Bu, enggak apa-apa. Kalau di rumah belajar, emang kadang belum lengkap sih, enggak apa-apa. Kadang menggunakan video yang lain, diperbolehkan. Lebih baik lagi kalau Panjirin punya video belajar, enggak dimasukkan, malah ter-include. Wah, mantap itu ya. Video belajarnya dari gurunya, MPI-nya yang buat gurunya, wah komplit, paket komplit pokoknya. Seperti itu, enggak apa-apa. Yang penting, ruh dari video tadi bisa memperkaya materi di MPI Panjirinan. Enggak apa-apa. Nah, kalau bisa jangan lama-lama juga Bu, videonya. Kalau 5 menit, wah, ya tidak MPI lah. Oh iya, sama ini. Kemarin kan saya membuat itu hampir berapa ya? Satu giga gitu ya Pak, aplikasinya itu. Itu karena saya kebanyakan ada dua video kalau enggak salah. Itu ada trik khusus enggak Pak Mansur nanti ketika, apa itu, bahasanya terakhir untuk jadi aplikasi itu. Ada trik khusus enggak, biar ininya enggak terlalu besar, kapasitas atau apalah gitu Pak. Kalau pengalaman saya itu bisa saya kompres, kompres, konverter online bisa itu, video ada konverter online. Itu kita, sisinya kita kurangi atau ibu bisa menggunakan, can master juga bisa, via HP nanti disesuaikan bednya disitu. Sehingga sisinya tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, kadang itu gambar-gambar itu resolusinya terlalu tinggi. Itu dapat kita kurangi. Kadang satu gambar, satu MB itu terlalu besar loh. Bisa kita kurangi, disesuaikan saja. Karena kadang-kadang kita menggunakan HP, resolusi kecil pun sudah cukup. Kemudian, dan perlu diketahui, untuk output kali ini kita bukan APK Bapak-Ibu ya, tapi HTML5. Nah, yang mana HTML5 itu nanti setelah divalidasi dari tim BPTIK akan diunggah di portal Jadang Pintar. Sehingga sisinya seberapapun tidak masalah, tapi namun demikian dikurangnya lebih baik. Satu lagi kalau boleh Pak Mansur. Mungkin monggo, enggak apa-apa. Boleh kumulis ini ya? Monggo, monggo, Bu Ati. Monggo, monggo, Bu Ati. Monggo, insya Allah, untuk hari ini. Tadi kan output-output kita nanti HTML nggak Pak Nge? Kalau misalkan nanti kita buat APK-nya itu diperpuluhkan buat Pak Mansur. Untuk kepentingan kita misalkan gitu. Nggak apa-apa. Semua dianjurkan, nggak apa-apa, Bu. Dianjurkan. Apalagi nanti, Panjirin nanti punya rencana di-best-best-best-best-kan atau di-utility. Itu memang bagus lagi. Nggak apa-apa. Cukup Pak Mansur, terima kasih Pak Mansur dan Pak Rizky. Pak Ternun, Bu Ati, pertanyaannya. Mungkin cukupkan ya Pak Mansur ya. Kita ke materi tiga. Tapi sebelumnya merespon dulu Pak Sugiman. Munggo, Pak Sugiman. Jadi pembuatan... Pembuatan gambar BNC saya menggunakan aplikasi Corel. Boleh sekali, Bapak Sugiman. Saya itu sudah sempat di-kursus tiga bulan, nggak kelar-kelar, nggak bisa. Nggak bakat Pak Pak, Panjirin mah bagus kalau bisa di-kursus, mantap gitu. Wih, lengkap dan kompleks. Maka itu. Kalau yang sudah expert Corel-Corel gitu Pak, yang belum bisa menggunakan link alamat yang disampaikan Pak Mansur tadi. Saya pernah juga menggunakan aplikasi Adobe Animate. Nah, di situ kan ada gambar-gambar, nggak bakat saya. Karena tidak jadi belajar di situ. Kembali lagi ke arti kulit. dan syak SAC. Munggo. Baik, Bapak. Berarti sudah ya pertanyaannya sudah tidak ada. Karena ini masih ada satu lagi ya, Pak ya? Yang ada satu lagi. Terkait dengan materi yang ketiga, yaitu teknik produksi. Mau saya share atau Pak Mansur langsung? Saya kuat benar. Sebenarnya saya dulu benar-benar. Apa nanti Bu Rizky? Langsung saya aja nggak apa-apa, Pak? Oh iya nggak apa-apa, Bu Rizky Mawan. Saya cepat. Sebentar. Untuk materi yang ketiga, yaitu teknik produksi media pembelajaran. Saya itu tadi sambil nyoba-nyoba juga, Pak. Karena siap. Tari asetnya juga ngasal gitu ya. Ternyata aset-asetnya luar biasa ya dari alamat-alamat yang dibajikan oleh pemandik. Ini yang sesi tiga teknik produksi. Pada kesempatan materi ketiga ini, ini yang tentang teknik produksi media pembelajaran interaktif. Perlu diketahui, Bapak-Ibu, materi ketiga inilah yang akan menjadi roh dari media pembelajaran Bapak-Ibu semua. Yang mana kalau Panjirnengan tidak membuat ini, maka terkesan apa ya? Terkesan media pembelajaran-bembelajaran itu seperti zombie. Tidak tawarah. Beda cerita, ketika Panjirnengan sudah membuat ini, nanti insya Allah media Panjirnengan akan bagus. Karena media bagus tidak akan lepas dari yang namanya ini. Teknik produksi yang bagus. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke slide selanjutnya, Bapak-Ibu. Secara umum, ini Bapak-Ibu, pengembangan media itu mesti menggunakan model HD atau 4D dan sebagainya, seperti ini, melalui siklus. Namun demikian, karena kita sekedar membuat media, tidak sebagai penelitian, kita bisa merangkung langkah-langkah tersebut dengan agak ringkas. Yang penting, langkah-langkah itu sudah kita lalui. Yang pertama, analisis jelas ini harus dianalisis kebutuhannya. Apakah berdasarkan nilai yang kurang atau materi yang sulit. Setelah kita analisis materi kebutuhan, kita analisis konteknya. Setelah itu, kita baru mendesain. Desain ini. Termasuk yang akan kita buat ini, itu namanya desain. Desain aset tadi. Desain dari peta konsep, peta materi, kemudian GBIM, JM. Itu masuk ke desain. Sebelum kita langkah ke develop ini. Setelah itu, baru kita implementasikan. Biasanya ketika saya membuat media, sebelum kita share ke peserta didik, biasanya saya tunjukkan dulu ke rekan sejawat. Banyak sekali kadang materi-materi yang saya kurang sesuai. Ini Pak, materinya ini, pengertiannya salah. Akhirnya kita ubah dulu. Kemudian ada juga yang memasukkan, Pak, ini kok animasinya lucu. Tidak ada trap, lucu-lucu, kepalanya ada. Akhirnya kita siasati dan sebagainya. Karena melalui masukan dari orang lain, itu perlu. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Dari masukan tadi, kita evaluasi dan kita perbaiki. Ini alat pembuatan. Alat pembuatan jelas, topik tadi. Nah, nanti ini yang akan menjadi tugas di hari pertama, Bapak-Ibu. Nanti Panjendengan bisa menganalisis, berdasarkan review pengalaman Bapak-Ibu selama ini, mengajar kira-kira adakah materi yang sulit, atau nilai yang rendah dari peserta didik, materi apa itu. Kemudian baru kita ada beberapa, kita list, lalu kita tentukan topiknya. Oh, yang ini yang saya ambil. Setelah itu, nanti kita membuat peta kompetensi. Kompetensi, katakanlah KD-nya apa ini. Kemudian dari KD itu, kita akan mengambil IPK 1, IPK 2, IPK 3. Maksimal 3 IPK, Bapak-Ibu. Jangan lebih, kalau lebih nanti medianya terlalu panjang, pengguna usernya pun juga mumet. Tidak bar-bar ini materi ini, wah mumet. Seperti 3 jam. Kemudian, setelah kompetensi, kita materi, kita flowchartkan buat materi, ada IPK 1 ini merujuk ke materi apa. Jika materi itu ada sebab apa. Kita kembangkan, kita jebarkan. Setelah itu, sudah dibuat peta kompetensi, materi kita buat GBM, garis besar isi media. Nah, itu sudah masuk ke nanti, di situ nanti IPK ini, asetnya tentang apa, mulai kita membuat itu. Mulai pengawang-awang dulu, tidak apa-apa. Nanti kita, setelah kita tuliskan gambaran, baru kita cari di Freepeak dan sebagainya tadi. Setelah itu ada GM, setelah gas besar isi media itu, kita jebarkan. Materi yang diperjelas. Mas, materi atau apa itu, homo sapien itu ciri-cirinya apa. Nanti kita jebarkan di jabatan sebagian materi. Dan setelah akhirnya, kita membuat storyboard. Storyboard itu sudah ada sketch-up, gambar tadi menunya, ini di sini ada menu, di sini ada button apa. Itu sudah kita buat. Bisa lanjut? Nah, ini, as kebutuhan. I only use visual learning media. Angkat ini untuk siswa, harusnya. I only use. Ini untuk mengidentifikasi karakteristik atau gaya belajar besar didik. Dia visual, audio, atau audio visual. Kemudian, electronic module, dan sebagainya. Saya suka tech module. Saya tidak suka interactive media, dan sebagainya. Nah, ini kita rucut, nanti memiliki topik. bisa dilihat itu. Nah, ini kita pilih topik. Nah, ini ada peta kompetensi. Akhirnya, dibentulkan kita membuat usaha dan energi. Nah, ini peta kompetensinya. KD-nya ini, yang akan kita tuju adalah IPK 1, IPK 2, IPK 3. Yang mana mengacu pada indikator 391, 39.2, dan sebagainya. Kalau, nanti ini harus dibuat, Bapak-Ibu, ini tugas hari ini, membuat ini nanti. Atau enggak, belum masuk ke flowchartan lagi, nanti hanya sekedar ke tabel-tabel dulu, enggak apa-apa. Nanti kita kembangkan di lain hari. Kemudian, selanjut, Bu Rizky. Nah, dari tadi peta IPK, dan masuk ke peta konsep, peta materi. Nah, ini nanti, ini secara penuh ini, Bapak-Ibu, materi usaha energi mencakup beberapa. Inilah, yang saya kembangkan, dan mengacu tadi IPK itu, ini materi usaha, energi, dan hubungannya. Nah, ini IPK 39.1, 39.2, 3. Nah, ini yang akan kita buat sebagai media. Kalau ini kita paksakan buat semuanya, terlalu berat. Sehingga, katakan buat media, ini media yang kedua dibuat lagi. Lebih kaya nanti, Bapak-Ibu, punya media banyak. Kemudian, di materi-materi tadi, saya mau kembali, materi-materi ini, ada sub-materi di sini. Ini yang kita jelaskan. Seperti itu, mungkuh. Nah, kemudian ini adalah GBM, garis-garis besar isi media. Ini ada mata petopik, penulis, pengaji materi, nanti ada siapa yang kiranya ahli di bidang itu materinya, medianya siapa. Kemudian, nomor satu, tujuan penjeliannya IPK. Nah, ini merujuk tadi, merujuk pada yang sebelumnya. Artinya, ini peta materi, peta konsep, GBM-GM itu saling keterkaitan. Pertama dulu, kita tentukan yang namanya peta kompetensi tadi, peta IPK. Itu kalau sudah, masuk ke materi, dulu ini. IPK ini, materinya ini, nilai pengetahuannya, mampu diusaha, kemudian mampu apalagi. ini yang akan kita tuju pada indikator evaluasi nanti. Evaluasi merujuk pada ini. Sehingga, media kita kembali utuh. Kemudian, teks, nanti disajikan teks, menentang usaha, disajikan teks, persamaan usaha, disajikan teks, jenis-jenis usaha. Yang ini menjawab dari materi-materi ini. Dari IPK ini. Sehingga, disini, jebarkan. Terus, sumbernya dicantumkan. Dari mana ambil sumbernya? Dari sini. Boleh lebih satu? Boleh. Semakin banyak, semakin kaya. Video kalau ada, kalau tidak ada, di-strip, apa-apa. Menanimasi, berbagai aktivitas usaha oleh manusia. Tadi saya kembarkan, ada orang mendorong mobil, ada orang mendorong drum, ada orang mengangkat box, menarik box. Nah, itu di sini. Kita tuliskan di sini. Kira-kira, aku pengen buat apa, nah, disulis di sini. Nanti kita berkembangkan ke depannya. Kemudian gambar, disajikan istri-istri gambar mengenai jenis-jenis usaha. Lanjut. Setelah itu, baru masuk ke jawaban JM, jawaban materi. Ini lebih luas lagi. Kalau tadi di GPM, hanya sekedar, usaha, pengelitian usaha, disini sudah kita jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah kita, usaha adalah, lala-lala, blablabla ini, diambil dari referensi ini. Usaha adalah blablabla ini, diambil dari referensi ini. Sehingga, apa yang kita buat nanti di, media itu sudah tercover di, GM ini Bapak Ibu. Ini sudah, tidak sulit lagi, kalau sudah enak, tinggal plak, 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 plak. Nah, gitu. Kemudian di sini, presentasi. Usaha ini, penarasi. Maaf ini, pakai game, enggak apa-apa, enggak usah ini, dihapekan ini. Mencontoh, jumlah simulasi. Belum-belum saya hapus ini, maaf. Oke, boleh dilanjut, Bu Rizky. Storyboard ada di bawahnya. Nah, storyboard adalah deskripsi visual sketch. Nah, kalau tadi di, GM sekedar materi, kemudian asetasinya, di sini, diperjelas di storyboard. Nah, kira-kira, nanti halaman home-nya seperti apa. Kita mulai pasang-pasang gambar-gambarnya. Enggak apa-apa, sketsa saja enggak apa-apa. Enggak harus bagus. Tapi yang setiapnya sudah memperjelas, oh, seperti ini loh gambarannya. Nanti ada tombol ini, boom, next, back, kemudian ada informasi, seperti itu. Yang mana, sketsa ini disusun, di bentuk gambar, detail, sederhana juga bisa. yang penting mempermudah panjendengan untuk menghenti gambaran aset apa yang akan saya cari. Kemudian fungsi. Fungsinya media untuk brainstorming, problem lebih dini, sehingga lebih berfeksi, media komunikasi, bersebagi referensi untuk semua tim. Kalau ini tim berarti, kan kadang kalau sudah media kompleks, itu kan sudah tidak kita sendiri yang membuat. ada kayak seperti yang naskah saya buat itu, membuat naskahnya sendiri, pengaji materinya sendiri, pengaji medianya sendiri, kemudian setelah itu diserahkan ke developer, pengembangnya yang membuat sendiri. Artinya, storyboard ini yang akan memperjelas seperti apa kerjanya. Mau kukupiski, bila selanjutnya. Nah, seperti ini gambaran kurang lebih. Sudah ada sketsa sebenarnya, ini pendahuluan, Jakarta ini tidak harus dicetik, pakai apa ini, rapis sebenarnya tidak apa-apa. Pakai tangan pun tidak apa-apa, gambar tangan. Kota I, pendahuluan, Selkade, dan sebagainya. Nanti sudah jelas lagi, diperjelas di sini. Ini deskripsi gambarannya, kemudian gambar-gambar. Kalau gambar pun belum ada, kamu di gambar sini tidak apa-apa, gambar ketang-kena di sini, ingin membuat gambar apa ini, bangun datar, buat segitiga kota, tidak apa-apa nanti, kita cari asetnya, walaupun seperti itu. Nah, kemudian ini yang rinci, ini yang ringkas. Oke, bisa dilanjut, berizki. Ini, kurang lebih nanti, seperti ini, pendahuluan, yang akan kita buat, penutup lingkasan asalasi. Oke, seperti ini, petunjuk. Biasanya ini, berizki, berizki tombol-tombol tadi. Untuk, button ini untuk next, penutup back, untuk ulangi, untuk kembali, nah, di sini dijelaskan di petunjuk biasanya. Atau, juga bisa petunjuk penggunaan, juga bisa. Bisa lanjut, Bu. Ini seperti ini, halaman depannya ini, ini tadi, tag ikon, gambar, tampilan, nah ini, yang penting, konsisten, Bapak-Ibu. Kadang kan, apa ini, membuat media itu berubah-ubah. Mulai-mulai di hutan, nanti muncul, di perkotaan, nah ini kan, kadang gak sinkron, kadang gelap, kadang terang, bubaba. Usahakan yang konsisten, sehingga enak dipandang, tetap enak. Nah, ukuran yang prosesional, ya. Pada tombol exit, diberi konfirmasi, tadi, ketika saya klik, apakah Anda ingin keluar, nah seperti itu, perlu notifikasi seperti itu. Kadang kan tidak sengaja diklik, wah, keluar, lebih enak-enak evaluasi, kalau tidak sengaja, nah itu seperti itu, perlu notifikasi. Lanjut, tulis ini. Nah, seperti ini. Oke, ini penjual materi gambar, di sini ada gambar, grafik biasa, fisika, ada grafik. ada kapsennya penjelas, di sini di bawah penjelas, kemudian animasi, ya, nih. Kemudian ketika ini didorong, malah dia dorong ke depan, malah mundur ke belakang. Nah, seperti itu animasi. Ada sound, oke. Penjual materi, penjual materi, ringkas, padat. Nah, ini penting, bu. jangan memindah buku ke multimedia bacaan interaktif. Yang ringkas saja, yang penting-pentingnya. Kalau terlalu panjang, lelah mantap membacanya. Kurang useful nanti. Enjoyful-nya juga kurang. Panak kontras jelas. Nah, ini. Jangan gunakan tag yang kedip-kedip. Kemudian. Sudah. Tingkat kedepannya harus diperhatikan. Nah, ini. Jangan gunakan font yang ada, apa, G? Kayak temenium Roman itu ada. Cingkir-cingkirinya itu dikurangi, Bapak-Ibu. Biasanya itu Arial, Tahuma, Verdana, itu yang enak-enak dibaca. Kambia masih bisa, Kambia. Kalau temenium Roman itu terlalu kecil, terus ada. Nanti untuk mencari asetnya bisa cari di Davon, Bapak-Ibu. Itu banyak sekali tulisan-tulisan yang bagus sekali. Kemudian, kontrol navigasi perlu ini, Bapak-Ibu. Nah, disini. Navigasi, play, repeat, pause, sumber. Lanjut, Beriski. Nah, kemudian ada evaluasi. Evaluasi mencapai keselamatan materi. Nah, ini. Evaluasi di sini dapat masukkan dari Bapak Andika selaku PTP di BPTIK. Ketika ada lomba, pertama yang dilihat dari juri itu adalah IPK evaluasi. Nah, kira-kira evaluasi itu menjawab IPK enggak. Kalau tidak sinkron, ya sudah. Langsung dilewatkan, tidak dikoreksi isinya. Itu, Bapak-Ibu. Intinya berarti evaluasi ini sesuai dengan IPK. Kadang IPK-nya lima, evaluasinya hanya lima soal. Tidak menjawab. Hanya sekedar contoh soal seperti itu, Bapak-Ibu. Artinya disesuaikan. Ketika sudah klop, baru dilihat isi kontennya. seperti itu. Masih pilgan, nah ini, nah ini, Bapak-Ibu. Bisa divariasikan, bisa menjodohkan, drag and drop, isian, nah ini. Perlu juga. Nah, sesuatu soal perlu diberi dengan cara penyelesaian. Iya, betul. Ini ketika contoh perlu diberikan pembahasan. Bapak-Ibu. Idealnya, apabila jawaban salah, maka jawaban betul dan penjelasannya harus diberikan. Ini saya belum pernah melakukan ini, Bapak-Ibu. Kalau saya salah, benar-benar. Lebih bagus seperti ini. Diberi penjelasan supaya lebih enak. Kemudian dipenutup, lingkasan, kata-kata gelosari, kata-kata kunci, ya sumber. Biasa. Referensi. Baik buku maupun aset. Kayak Benson, sudah cukup. Diteruskan seperti ini, sudah cukup. Free pick, sudah legal. Lanjut, sudah habis. Seperti itu, Bapak-Ibu. Intinya adalah bahwasannya, Bapak-Ibu harus nanti mencari KD dan IPK yang akan dibuat. Semalam harus mencari materi-materi IPK-nya. Tadi sempat sudah saya buat. Sedap. Mungkin sambil saya mencari referensi, bisa bertanya Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan atau masukan. Semoga Bapak-Ibu. Sekarang ada yang ditanyakan, bisa melalui chat maupun melalui langsung. Saya mengingatkan untuk link daftar hadir, sudah saya share di kolom chat ya, Bapak-Ibu. bisa mengisi daftar hadir untuk hari ini. Bentar Bapak-Ibu, pertanyaan. Sudah dapat PR ya, dari Pak Mansur hari ini, mencari KD dan IPK ya, yang nantinya akan dibuat media untuk MPI ini. Jadi, mulai berpikir dari sekarang apa yang akan Bapak-Ibu ambil temanya. Baik, ada pertanyaan, Pak Mansur, saya bacakan dari Pak Sugiman. Untuk praktek memasukkan aset-aset ke aplikasinya bagaimana? Apakah dijelaskan hari ini atau di hari kedua? Terima kasih, Pak Sugiman. Berkaitan masukkan aset-asetnya akan kita langsung besok pagi, Bapak-Ibu. Besok kita all out membuat media besok itu. Dari tampilan home dan sebagainya. Berarti kita anggap hari ini kita sudah punya aset. Nanti kita bagikan asetnya, tinggal nanti dipraktekkan, Bapak-Ibu. Ataupun nanti ke depan dua minggu itu Bapak-Ibu mencari aset sendiri, tidak apa-apa. Sebenarnya besok kita praktekkan untuk memasukkan dan sebagainya. Mulai besok membuat develop-nya, develop media. Baik. Begitu Pak Sugiman menjawab pertanyaan dari Pak Sugiman ya? Iya. Oke. Karena hari ini ibaratnya kita belanja dulu ya Pak ya? Cari tempat hari gila gitu ya Pak untuk pembuatan besok pagi. Kuenya kita buat besok pagi. Untuk aset-asetnya kita siapkan sekarang mulai dari suara, kemudian gambar, button, kemudian apalagi tadi penjelasan apa sih namanya Pak? Jabaran program. Jabaran program. Nanti berarti ada software-nya ya Pak Mansur ya? Untuk pembuatan GPIM itu tadi. Ada, nanti saya kasih Bu. Ada. Oke. Siap. Terima kasih Pak Sugiman. Ada pertanyaan lagi? Baik. Tidak ada sepertinya Pak Mansur. Oh iya ada. Dari Pak Rahmat Ardiansyah. Untuk PowerPoint Interaktif yang mau dibuat pembagian materinya bagaimana Pak? Apakah bebas? Yang pasti sejarah ya Pak ya? Tidak boleh fisika seperti Pak Mansur. Bangga Pak Mansur. Dalam. Untuk materinya apakah nanti bebas atau sesuai dengan arahan dari kelas? Kalau kemarin pesan dari Pak Irvan selaku Anitya dari BPDK itu mengharapkan kalau bisa dengan materi yang berbeda Bapak Ibu. Walaupun dengan materi yang sama dengan IPK yang berbeda kalau bisa. Nanti ini coba saya bagikan linknya. sudah saya bagikan Bapak Ibu seperti ini tampilannya seperti ini terlihat Bapak Ibu disini bisa ditulis nama panjenengan kelas maksudnya adalah kelas yang kelas 10 11-12 kemudian KD-nya apa kalau bisa KD-nya dikasih kode Bapak Ibu tidak hanya korean ada 3.9 3.9 kemudian IPK disini dari KD muncul IPK IPK-nya maksimal 3 boleh 2 2 atau 3 jangan 1 terus sedikit 2 atau 3 kemudian materi pokoknya apa disini sebisa mungkin Bapak Ibu membuat materi yang berbeda sehingga akan memperkaya sumber belajar yang akan kita buat seperti itu kalau sama usahakan dengan IPK yang berbeda nanti bisa dituliskan di Excel tadi silakan nanti tulis boleh bebas ya dapat anda harus surut ini tadi ada yang menyampaikan dari Pak Ahmad Ardiansyah kalau bisa segera ditentukan agar bisa nyicil mendesain dan mencari aset mungkin ya Pak silakan Bapak Ibu pesan yang bagus ini Pak Rahmat sudah webform sudah saya ekstras sudah saya bagikan silakan Bapak Ibu menuliskan disitu apa dituliskan sekarang sambil nunggu sendiri-sendiri sendiri-sendiri cepet-cepetan Pak ini isinya buah diambil temennya gitu linknya ada di WA maupun ada di link chat kita sebagi menunggu dikasih musik dikasih musik ini Ibu Rizky nanti kita sepakati sampai jam berapa Pak munggu atau mengikut jam ini sudah setengah tiga ya ya sudah setengah tiga atau kita akhiring permisi Pak Mansyur silakan Pak Panji munggu ini mohon maaf kami hanya bisa view only doang ya itu bisa dibuka akses buat mengedit semoga 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita nanti mulai setengah satu untuk hari kedua bersama dengan Pak Mansur kembali sampai jam setengah, jam tiga lah, jam tiga kita akan selesai. Nanti kalau mau lorong-lorongnya sedikit tidak terlalu lama. Dan Ibu-Ibu masih tetap memasak di rumah. Oke Pak Abdul Karim, silahkan Pak Abdul Karim. Untuk tugasnya kalau bisa dijabarkan di Google Classroom ya, kita disuruh apain karena ada Google Classroomnya di situ. Kemudian saya ingin memperjelas lagi, berarti yang untuk asetnya bisa kita pakai untuk aplikasi apapun ya, termasuk Corel ataupun Kartang gitu Pak. Tapi untuk menu dan sebagainya pun misalkan dari kartu pun, insya Allah bisa dan nanti tinggal kita olah yang di animasinya gitu Pak. Seperti itu. Saya tidak bisa masuk mengisi spreadsheet yang ada, saya hanya bisa melihat. Tolong untuk bisa dibuang. Jadi Pak Warta, Ibu Irali. Atau mungkin Pak Warta menggunakan, bukan browser ID Pak? Bukan browser ID juga Pak? Bukan browser ID, ya. Betul Ibu, nanti untuk tugas, semua tugas akan diposting di Classroom termasuk materi dan juga rekaman hari ini. Aksesnya sudah setiap orang bisa melihat ya Pak? Bisa, Bu. Oke, sudah. Bisa melihat tapi mau menuliskannya tidak bisa karena saya hanya di batasi bisa melihat saja. Coba Pak Warta merefresh, direfresh dulu Pak di sebelah kiri untuk dimuat ulang. Pak Rahmat Ardiansyah, monggo. Mau bertanya Pak Pak? Bisa, ini kan diacari untuk menggunakan pre-pik ya, pre-pik karena saya tidak bisa. Apabila, misalkan saya mau mengambil materi semangat 11 yang kolonial itu atau saya hanya dengan langsungnya kelas 12, itu kan sangat berjata semangat di pre-pik. Misalkan saya mengambil dari Google, karena kan di Google lebih fleksibel lah untuk masalah gambar. Kata-kata saya mau mengambil gambar-gambar. Saya kira bagaimana? Berkaitan aset dari Google, Bapak-Ibu. Saya kira juga tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Cuma kadang di Google itu ada yang royaltinya. Tentang apa, Bapak? Tentang materi? Pernah dunia. Pernah dunia ini? Cek. Saya kira juga boleh, Bapak. Karena kan tujuan kita untuk pendidikan sih tidak apa-apa, saya kira. Yang penting tidak untuk royalti, kita perjual belikan sih tidak apa-apa. Karena memang aset di pre-pik terbatas di situ ya. Kadang kurang lengkap berkaitan sejarah-sejarah masa lampau. Atau pun kadang Bapak punya di buku, paket itu bisa kita scan, atau kita foto, pindai. Kita pindahkan sudah bisa. Seperti itu, pak. Baik, Pak Mansur. Untuk sesi perusahaan sudah dicukupkan. Bisa. Oke. Nanti bisa berlanjut di WA Group ya, Bapak-Ibu. Siap, ya. Nanti ingin ditanyakan. Kemudian untuk street shift masih terus berjalan, silakan Bapak-Ibu untuk menyelesaikan tugas hari ini. Tugas hari pertama ya, Bapak. Berarti ini untuk tugas hari pertama, saya ingatkan untuk menyelesaikan KD dan IPK yang akan Bapak-Ibu gunakan dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Sehingga nanti akan memilih gambaran aset-aset apa yang Bapak-Ibu akan butuhkan untuk besok pagi. Sehingga besok pagi kita sudah punya model ketika akan memproduksi sebuah multimedia pembelajaran interaktif ini. Baik, Bapak-Ibu. Untuk saat ini, saya mengupdate dulu dalam Google Classroom kita. Saya share screen terlebih dahulu. Untuk Google Classroom kita, Alhamdulillah sudah terkumpul. Ini jumlahnya. Sudah 59. Sudah 10-59 peserta yang masuk ke dalam Google Classroom. Kemudian ada beberapa yang belum menerima aset, sudah belum menerima atau belum bergabung. Ada Bu Anisulis Tiawati. Kemudian ada Pak Diki, Bu Anisa, Bu Nunuk, Bu Puji. Kemudian Bu Mai Surah. Bu Anisulis Tiawati. Bu Putri, Pak Selamat, Pak Jarwo. Bu Sri Susanti, Bu Wazidiyas, Bu Yuni. Jadi ini undangan-undangan sudah saya share semua. Termasuk tadi yang capri ataupun melalui grup. Sudah saya invite. Bapak-Ibu, jika ada yang memiliki kendala dan belum memiliki akun Belajar ID, bisa komunikasi dengan saya untuk lebih lanjutnya. Begitu ya Bapak-Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung di dalam Google Classroom. Sudah saya share hari ini ada materi pertama. Sudah di-share oleh Pak Mansur. Jadi berisi tentang introduksi, personalisasi aset, teknik produksi. Kemudian Dr. Hadir sudah saya share juga di sini dan juga link chat. Kemudian rekaman sesi satu, untuk sesi dua menyusulnya Bapak-Ibu karena ini masih berlangsung. Kemudian dan tugas hari pertama. Saya letakkan di Google Classroom semua untuk memudahkan Bapak-Ibu mengakses. Baik Bapak-Ibu, terima kasih untuk Pak Mansur sebagai narasumber kita hari ini. Saya juga memberikan banyak sekali informasi, khususnya dalam multimedia pembelajaran interaktif ini. Sebelum kita tutup, Bapak-Ibu, mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan foto sesi bersama di hari pertama ini. Silakan Bapak-Ibu untuk mengaktifkan kamera. Masih terlalu banyak ya Bapak-Ibu ya. Baik. Ya, walaupun nanti tidak bisa tertangkap layar semua karena saya terbatas di 49 peserta ini. Dalam hitungan tiga ini Bapak-Ibu, bisa memberikan salam literasi kita. Pakai tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Satu lagi sesi bebas ya, foto bebas ya. Boleh apa saja. Tiga, dua, satu. Terima kasih Bapak-Ibu guru yang sudah hadir dalam sesi pertama ini. Untuk sesi berikutnya di hari kedua besok hari Selasa. Insya Allah kita akan mulai pukul setengah satu siang hingga jam tiga siang. Semoga tidak mengurangi kebarokahan ya. Dalam bulan jenis. Semakin banyak ya Pak ya. Berkati-bukul sambil belajar, sambil ngabup-buritnya mencari ilmu ya Pak. Insya Allah. Mantap. Mantap. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak-Ibu, ada yang bisa saya sampaikan lagi sebelum saya tutup? Cukup menunggu. Cukup. Oke, terima kasih Bapak-Ibu hebat. Saya undur diri dulu, bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.